Kita akan menuju ke Yogyakarta untuk melihat hasil sidang isbat di bersama reporter Anissa Rizkia. Ya, selamat sore Anissa. Nissa, ya bagaimana pantauan hilal di Yogyakarta saat ini? Ya Mirva, saat ini kami melaporkan dari pos observasi bulan di Sheikh Belablu di Parang Tritis yang mana memang pantauan hilal telah dilakukan sejak sore tadi hingga petang dan menyimpulkan bahwa hilal nampak di bawah ufuk dengan ketinggian 0 derajat 7 menit yang menyatakan bahwa Ramadan akan jatuh di tanggal 17 Mei 2018. Hingga saat ini kami masih melaporkan dari tempat pengamatan hilal yang mana tempat ini tadi dibuka oleh pihak Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan BMKG dan juga elemen-elemen agama yang turut hadir menyaksikan proses pemantauan hilal. Selain itu sebelum acara ini dimulai juga diadakan kajian yang mana para masyarakat juga diberi edukasi tentang hilal itu seperti apa, kemudian proses pemantauan hilal seperti apa, dan dilanjutkan dengan pemantauan hilal yang nampak sebelum mahrib menjelang. Dan memang untuk hilal tersebut tadi juga disampaikan oleh pihak humas dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa hilal tidak nampak dan hingga saat ini dari pihak BMKG maupun Kementerian Agama sudah meninggalkan lokasi pemantauan hilal yang mana esok hari juga akan digelar acara di pos observasi bulan Syekh Belabelu ini namun tidak ada pemantauan lebih lanjut mengenai pemantauan hilal namun akan ada kajian ilmiah yang nantinya akan digelar dan dibuka untuk seluruh masyarakat yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Parang Tritis Bantul. Hingga saat ini situasi dari pos pengamatan hilal sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dan juga beberapa elemen-elemen agama termasuk tadi juga saya sempat menyaksikan beberapa siswa-siswi dari sekolah menengah atas juga turut hadir dan ada empat teleskop yang digunakan untuk pemantauan hilal pada sore hari ini yaitu dua teleskop dari BMKG dan juga dua teleskop dari komunitas yang ada di kota Yogyakarta hingga saat ini memang tadi sore kami sempat menyaksikan sendiri bahwa kondisi cuaca di kota Yogyakarta mendung berawan namun proses dari pemantauan hilal terus dilakukan dan dinyatakan serta disimpulkan oleh pihak BMKG maupun Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa hari ini ditetapkan masih menginjak bulan Syakban yaitu genap 30 hari hingga saat ini juga kami mendapatkan informasi bahwa nanti bulan Ramadan akan tepat di tanggal 17 Mei 2018 dan untuk situasi kondisi dari area makam Syekh Belablu ini juga masih terlihat beberapa warga juga masih berada di sekitaran area namun untuk lokasi pemantauan sudah sepi ditinggalkan para masyarakat dan juga dari pihak BMKG pun juga sudah meninggalkan lokasi sejak usai sholat mahrib berjamaah yang digelar bersama para masyarakat sekitar dan untuk saat ini kami melaporkan bahwa kami akan terus menginformasikan mengupdate bahwa nantinya dari pihak BMKG akan mengadakan acara di esok hari apakah nantinya itu akan mengundang beberapa tamu yang telah hadir juga termasuk kami mendapatkan informasi bahwa ada dari perwakilan kantor wilayah dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta turut hadir kemudian ada dari pihak BMKG serta dari beberapa elemen-elemen masyarakat pun juga turut hadir serta dari komunitas yang ada di kota Yogyakarta yaitu JAC dan beberapa siswa-siswi sekolah menengah atas pun juga turut hadir menyaksikan proses hilal yang digelar di pos pemantauan yang ada di Belablu di Parangkritis ini demikianlah laporan dari Bantul Yogyakarta kembali kepada Anda yang ada di studio